Pemimpinan daerah Muhammadiyah Bantul sehari menjelaskan kegiatan Dari Ibu Muhammadiyah tingkat Kabupaten Bantul ini merupakan bagian dari peringatan Milad Muhammadiyah serta untuk konsolidasi menyongsong Muqtamar Muhammadiyah di Surakarta pada Juni tahun depan. Seluruh warga Muhammadiyah diharapkan memperingati Milad Muhammadiyah dengan sukacita namun tetap mengedepankan ukua Islamiyah, toleransi dan persatuan serta kesatuan bangsa. Syukur Alhamdulillah Muhammadiyah daerah Kabupaten Bantul yang didukun oleh segenap pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan isi Kabupaten Bantul juga atas dukungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul Hari ini akad 22 Desember 2019 bisa menyelenggarakan hari bermuhammadiyah dirangkai dengan Milad 107 Muhammadiyah yang mantap realistik dan jelas Pada kesempatan yang sama, sehari juga menghibau kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020 mendatang. Pada kesempatan yang sama, sehari juga menghibau kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Bantul 2020 mendatang serta ikut menjaga dan mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada. Selain itu, kader-kader terbaik Muhammadiyah juga harus berani ikut ambil bagian dalam bursa Pilkada Bantul baik menjadi calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah. Meski demikian, sehari menegaskan sejarah kelembagaan Muhammadiyah bersikap netral pada Pilkada 2020 mendatang. ...mengajurkan kepada warga yang mempunyai kemampilan karena itu juga merupakan kader umat, kader bangsa, dan kader Muhammadiyah harus bisa berperan serta di tengah-tengah bangsa, warga, masyarakat dalam pernegaraan. Karena itu waktunya mendorong siapapun yang ingin menjadi calon yang bisa dipilih. Terkait partisipasi kader Muhammadiyah dalam Pilkada Bantul 2020 mendatang, Toto Sudarto mantan Asekda Bantul. Disebut-sebut akan diajukan sebagai calon kepala daerah. Toto Sudarto sendiri hadir menampingi calon petahanan Suarsono dalam acara bermuhamadiyah di lapangan Paseban Bantul.